Intro Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pasukannya yang ditempatkan di Gaza para Minggu 26 November. Berdatangan Netanyahu tersebut langsung ditanggapi oleh perlawanan Islam di Palestina, Hamas. Kantor Perdana Menteri Rezim Jionis menyebut Netanyahu menerima laporan keamaran dari pasukan yang berada di medan pertempuran. Selama kunjungannya, PM Israel merekankan bahwa tentara Israel dalam kondisi siap berperang. Mereka akan terus berada di Gaza sampai mencapai kemenangan penuh. Balsem Naim, salah satu pemimpin gerakan Hamas, bereaksi terhadap masuknya Netanyahu ke jalur Gaza. Naim menyebut masuknya Netanyahu ke jalur Gaza sembunyi-sembunyi untuk mengambil foto propaganda. Namun, tindakan pemimpin Jionis itu dinilai sebagai kegagalan, bukan kekuatan. Lebih lanjut dikatakannya, Rezim Jionis berupaya mencegah dan mengganggu kebahagiaan rakyat Palestina yang menyambut pembebasan tahanan Palestina. Pasalnya, pihak Israel gagal, membebaskan tahanan dengan menggunakan kekerasan. Saat ini, perlawanan dinilai lebih unggul di medan perang dibandingkan Jionis. Dan law, tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih.